Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah sinilukis Advent Campus Sinilukis Painting Explorer Kita akan Persiapan Pameran Painting Explorer Ketiga Dengan tema Negeri di Cloud Dan ini kuliah Saya langsungkan Saya selenggarakan live Dari Eger Hungaria Dari Eger Hungaria Live dari sana Dalam rangka saya Lecturer exchange atau Pertukaran dosen Dosen senilukis antara Isi Yogyakarta dengan Esther Hazi Karoli University di Eger Hungaria Dan tadi saya Barusan Presentasi Suatu saat saya akan membagikan materialnya Di Kampus tersebut dan Perjalanan pulang ke hotel Di belakang saya Ini termasuk Pusat kota ya Meskipun Apa ada tempat-tempat yang lain Tapi ini tempat yang bersejarah Di belakang saya itu ada Kestel Yang sangat bersejarah Untuk Orang Hungaria Karena Ya Suatu saat lah kita bisa Bicarakan tentang Kestel ini Tapi Alhamdulillah Kita bisa kuliah Dan mungkin Nanti Tidak Semua Bisa Kita bahas ya Karena Menyesuaikan dengan Waktu saya disini Dan juga Ini di Ruang publik Saya mengandalkan Baterai yang ada di Laptop ini Dan juga Tethering Di HP Jadi nanti mungkin Ganti-ganti ya Paling tidak Ada Tiga Seniman Tiga mahasiswa Painting Explorer Yang akan mengikuti Pameran Yang hari ini Mengirimkan karya Maksud saya Yang perlu kita bahas Yang akan Diikutkan ke Pameran Painting Explorer Ketiga Negeri Dikrot Yang akan dilaksanakan 1 Juni 2024 Di Loman Pak Hotel Itu pembukaannya Pamerannya berlangsung Sampai 1 September 2024 Nah Yang mengirimkan Hari ini Ada Mbak Manda Ada Mas Fauzi Ada Mas Adiriadi Ada Mas Adiriadi Nah Kita Akan Melihat nanti Mbak Manda Mengirimkan Tiga karya Dan Saya usahakan Tetap Membahas Karya teman-teman Ya Meskipun Kita Apalagi Menjelang pameran ini Saya perlu Bekerja keras Untuk Membahas Karya rekan-rekan Agar nanti layak Dipamerkan Hari ini Kita akan membahas Karya Mbak Manda Tapi kita Presensi dulu Mahasiswa Painting Explorer Yang ada di kelas Kuliah Seni Lukis Edven Alhamdulillah Ini Mas Adiriadi Selamat malam Dari Jakarta Jam berapa ini Mas Adiriadi Mas Congpun Selamat malam Mbak Deni Dan teman-teman Ini Saya sekarang Siang hari ya Di Eger Hungaria Sekarang pukul 3.45 Tapi Masih siang Karena Mahribnya Sekitar Jam 7 malam Ada Mas Adiriadi Live dari Eropa Alhamdulillah Baik Rekan-rekan Pancing Explorer Sekarang Kita akan Melihat Karya Mbak Manda Sekarang pukul Sekarang pukul Pukul 24.6 Oh iya Emek Pas ya Kayak kuliah Biasanya Kalau gitu Ya Mbak Manda Kalau Bisa Mengirimkannya Dari nomor Satu Aja Urut Tugas Satu Dua Tiga Biar Kita Tahu Progresnya Dan Sudah Jadi Karya Keberapa Karena Tugas Di Kuliah Senukis H1 Ini kan Sama Saja Jadi Lebih Baik Dikirimkan Ketugas Satu Nah Saya Akan Mengomentari Dulu Secara Sepintas Tentang Karya Ini Saya Mengucapkan Selamat Ini ya Mbak Manda Sudah Berani Membuat Karya Yang Mengeksplorasi Paling Enggak Ini Mengeksplorasi Material Akrilik Mengeksplorasi Komposisi Tidak Biasa Tidak Tidak Sebagaimana Lukisan-lukisan Realistik Yang Biasa Kita Lihat Mengeksplorasi Teknik Tekniknya Bermacam-macam Ada Wet on Wet Ada Bahkan Teknik Blok Juga Mengeksplorasi Bentuk Bentuknya Tidak Lagi Terpaku Pada Satu Bentuk Realistik Tertentu Jadi Bentuknya Dieksplorasi Komposisinya Tekniknya Dieksplorasi Itu Suatu Kabar Yang Mengemirakan Nah Nanti Kita Akan Bahas Bagaimana Agar Membuat Karya Ini Lebih Kuat Tidak Sekedar Untuk Pameran Tetapi Untuk Karir Berkesenian Mbak Manda Selanjutnya Nah Sebelum Kesana Saya Ingin Membaca Dulu Di Karya Tugas Karya Ini Terinspirasi Dari Bentuk Pulau Sumatera Yang Membentang Dari Utara Sampai Ke Selatan Dari Garis Utara Pada Sisi Kanan Atas Mengartikan Dua Jiwa Yang Telah Menjadi Satu Di Sebuah Paradis Taman Eden Terletak Di Punggung Bukit Yang Kaya Akan Biodiversity Persatuan Antara Kedua Jiwa Tersebut Kini Menorehkan Kisah Kisah Barunan Mengesankan Dijumpai Kembali Segaris Mark Mark Making Bencuk Penanda Sebagai Wujud Permulaan Dari Lembaran Baru Menjadi Alpha Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Sampai Di Ujung Hembusan Nafas Hidup Keduanya Membuktikan Adanya Cinta Yang Kekal Ini Karya Yang 73 Lalu Karya Yang Ini Judulnya Amanda Sorry Nama Amanda The Dance Of Life 2024 60 x 80 Kalau Menulis Ukuran Itu Yang Vertikal Dulu Mbak Vertikal Berarti Ini 80 x 60 Materialnya On Canvas Kalau Pakai Bahasa Indonesia Pakai Bahasa Indonesia Semua Akrilik Di Kanvas Kecuali Semuanya Bahasa Inggris Subyek Meternya Kupu-kupu Berdansa Melewati Berbagai Rintangan Kehidupan Kontennya Hidup Tidak Pernah Terlepas Dari Masalah Ada Kalanya Sesuatu Tidak Seperti Apa Yang Kita Bayangkan Silih Berganti Menurpa Selaras Dalam Balutan Falsafast Kita Memiliki Kendali Penuh Tentang Respon Apa Yang Hendak Kita Berikan Dalam Setiap Kejadian Apakah Kita Memilih Untuk Menikmati Setiap Apapun Yang Datang Dan Pergi Serta Menari Di Dalamnya Ataukah Justru Menolak Realitas Dan Berpusar Pada Samsara Lalu Di Karya Yang Ini Judulnya Namanya Amanda Andrenita Titlenya Genuine Joy Kebahagiaan Yang Sejati Bahasa Indonesia Tahun 2024 60 Kali 80 80 60 Ya Awan Kontennya Karya ini Sebagai Manifestasi Dari Kebahagiaan Yang Semuh Dan Sejati Bahwasannya Apa Yang Tidak Dilihat Oleh Mata Tidak Kalah Penting Dengan Apa Yang Bisa Terlihat Pun Kait Manfaat Dapat Dapat Dirasa Sebagaimana Kebaikan Yang Sedati Yang Hanya Mampu Dirasakan Bersumbul Dari Dalam Diri Begini Mbak Pertama Kalau Masalah Subyek Meter Itu Maksudnya Kan Begini Sebenarnya Subyek Meter Di Dalam Kuliah Seni Lukis Advain Ini Kan Untuk Memperdalam Jadi Kuliah Seni Lukis Advain Itu Berbeda Dengan Kuliah Seni Lukis Elementer Kalau Seni Lukis Elementer Itu Memang Meluas Kita Mencari Keluasan Bentuknya Tekniknya Temanya Itu Kita Eksplorasi Kita Coba Banyak Hal Bagaimana Materialnya Bagaimana Temanya Bagaimana Bentuknya Itu Kita Eksplorasi Nah Berbeda Dengan Itu Kuliah Seni Lukis Advain Ini Mendalam Ini Konsepnya Atau Tujuannya Mendalam Jadi Semakin Mengerucut Maka Yang Disebut Subyek Meter Itu Sama Ini Kita Ngomong Secara Umum Dulu Bukan Yang Untuk Pameran Painting Explorer Negeri Diklod Kita Ngomong Kesemuanya Kalau Subyek Meternya Itu Sama Konten Itu Berbeda Jadi Subyek Meter Itu Tema Besar Yang Kita Angkat Konten Itu Tema Kecil Yang Kita Buat Misalnya Contoh Yang Besar Tema Besarnya Alat Transportasi Konten Itu Bisa Mobil Bisa Peca Bisa Pesawat Atau Konten Subyek Meternya Itu Buah Buahan Konten Itu Bisa Nanas Bisa Apel Bisa Jeruk Sebagainya Jadi Subyek Meternya Sering Disapp Tema Conten Topik Konten Itu Topik Nah Bentar Agak Terganggu Subyek Meternya Sama Yaitu Mengeksplorasi Bentuk Terkontrol Yang terkontrol Dan Tidak Terkontrol Itu Aja Terus Dia Eksplorasi Berdalam Atau Mas Fawji Subyek Meternya Sama Misalnya Mas Fawji Tentang Pikiran Manusia Jadi Merapikan Tidak Hanya Apa Yang Ada Di Luar Kepala Tetapi Apa Yang Ada Di Dalam Kepala Karena Mas Fawji Itu Berlatar Belakang Sebagai Tukang Cukur Nah Subyek Meternya Tidak Berubah Kecuali Kalau Sukur Untuk Negeri Diklod Ini Bisa Mas Fawji Misalnya Negeri Diklod Tetap Memakai Subyek Meternya Yang Biasa Dipakai Mas Fawji Tetapi Temanya Apa Sorry Kontennya Topiknya Berbeda Yaitu Layang-layang Misalnya Mas Di Kocerta Juga Seperti Itu Tapi Kalau Yang Untuk Pameran Ini Memang Tidak Diminta Untuk Menulis Subyek Meternya Dan Konten Karena Subyek Meternya Untuk Melatih Lukisan Secara Keseluruhannya Nah Terus Kalau Yang Untuk Pameran Tidak Usah Ditulis Subyek Meternya Tidak Apa Apa Nanti Ada Link khusus Saya Unjukin Ini Ada Link khusus Yang Di Pameran Panjang Explorer Itu Di Kuliah Nomor Apa 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 Ya Nah Ini Ini Tugas Nomor 66 Tugas Nomor 66 Silahkan Dibuat Tanpa Subyek Meter Dan Konten Langsung Langsung Desk Langsung Deskripsi Deskripsi Tidak Panjang Panjang Satu Paragraf Yang Terdiri Dari Tiga Kalimat Sudah Cukup Itu Pertama Yang Perlu Saya Sampaikan Lalu Yang Kedua Sekarang Saya Akan Membahas Tentang Bentuk Tentang Bentuk Atau Form Yang Pertama Akan Saya Bahas Adalah Warna Tadi Saya Sudah Sampaikan Senang Apresiasi Komposisinya Oke Warna Dalam Artian Tidak Lagi Terpaku Pada Bentuk Bentuk Yang Natural Sudah Oke Terus Apa Jadi Komposisinya Namun Melukis Itu Usahakan Kita Terus Menerus Mengeksplorasi Kreativitas Jadi Melukis Itu Bukan Urusan Hafalan Melukis Itu Kita Tidak Hafalan Jadi Jangan Sampai Kita Memenjara Diri Kita Dengan Bentuk Tertentu Kalau Toh Itu Alasannya Untuk Mencari Mencari Ciri Khas Karena Untuk Mencari Khas Kita Memenjara Kita Dengan Bentuk Tertentu Yang Itu Terkesan Hafalan Kalau Dari Bentuk Kita Sudah Melihat Ada Disini Ada Kupu-kupu Terus Disini Ada Apa Namanya Jadi Yang Sumatera Ini Ada Pemandangan Seperti Ini Sudah Memiliki Ini Benar Memiliki Suatu Variasi Namun Sekarang Kita Ngomong Dulu Dari Warna Warna Ini Terlihat Sangat Hafalannya Tiga Lukisan Ini Menggunakan Unsur Warna Yang Sama Kuning Dan Biru Warna Yang Sama Dan Celakanya Unsur Warna Yang Dipakai Itu Warna Warna Yang Cenderung Warna Tube Sehingga Terasa Mentah Antara Komposisi Biru Dengan Warna Kuningnya Itu ya Kuning yang Kehijau-hijauan Karena kena biru Ini semuanya Sama kan Kuning Biru Ditambah Emas Kuning Biru Dengan Tambahan Emas Kuning Biru Dengan Tambahan Emas Maka Ini Terasa Membusankan Terus Selain Itu Masih Dalam Hal Wana Eksplorasi Eksplorasi Teknik Ini Apa White on White Oke Tapi Eksplorasi Tonalitas Atau Gelap Terang Ini Belum Terasa Meskipun Lukisan Atrak Itu Gelap Terang Itu Penting Nah Saya Pengen Memberikan Referensi Untuk Mbak 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 Coba Cari Karya Ahmad Sadali Itu Dia Memiliki Eksplorasi Yang 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 Model-modelnya Seperti Mbak Manda Ya Abstrak Atau Abstraksi Terus Apa Menggunakan Sentuhan Warna Emas Itu ya Nanti Mbak Manda Bisa Mencoba Melihat-lihat Karya Ahmad Sadali Nanti Saya Cik dulu Ya Ini Saya Coba Ini dulu Eh Bentar Biar Bisa Nanti Silahkan Di Eksplorasi Ya Ini Saya Buka Yang Di Eva Indonesia Visual Archive Ini Lembaga Pengarsif Seni Rupa Di Apa Jogja Tapi Dia sudah Sering Bekerjasama Dengan Pihak Luar Negeri Jadi Teman-teman Kalau Mau Cari Data Di Sini Bagus Terpercaya Berbagai Karya Nah Misalnya Karya Oke lah Saya Carikan Yang Ini dulu Coba Ini Terus Nah Yang Di Indo Art News Nah Ini Nah 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 Ini Menarik kan Ada Unsur Abstraknya Unsur Masnya Nah Kalau kita Lihat karya Ahmad Sadali Dan juga Sebenarnya Karya-karya Seniman-seniman Lain ya Saya Carikan lagi Mungkin yang Lebih bagus Jika Ini Gak Apa-apa Ini dulu Itu Tonalitas Satu gelap Terangnya Itu tetap Dimainkan Tetap Dimainkan Bagaimana Ada Unsur-unsur Gelap Meskipun Yang Namanya Lukisan Bisa Kita Mengesplorasi Unsur-unsur Terang Tetapi Jika Seperti Ini Ini Kan Masih Mengandekan Ada Gelap Terang Gelap Terang Beberapa Yang Gelap Terang Tetapi Gelap Terang Itu Belum Belum Total Belum Total Ini Cenderung Masih Terang Semua Jadi Terasa Enteng Kalau kita Lihat Misalnya Ini kan Beberapa Unsur gelap Tetap Dieksplorasi Jadi Unsur gelap Di dalam Lukisan Itu Bisa Menambah Kekuatan Menambah Kekuatan Atau Menambah Ini Kalau Dia itu Terbang Mager Mendarat Kecuali Pada Kasus Kasus Tertentu Nanti Ada White On White Dan Sebagainya Tapi Itu Masalah Yang Berbeda Nanti Kita Kapan Kapan Bahas Seni Konseptual Tetapi Secara Umum Karya Karya Abstrak Pun Gelap Terang Sangat Di Pertimbangkan Jadi Yang Bisa Dimainkan Agar Karyanya Mbak Manda Itu Tidak Tidak Ya Kalau Mau Apa Pakai Bahasa Yang Kasar Gitu Ya Biar Tidak Membusankan Itu Cobalah Explorasi Perbedaan Perbedaan Warnanya Di Explorasi Lagi Terus Perbedaan Apa Komposisinya Udah Oke Komposisinya Udah Oke Tapi Warnanya Perlu Di Explorasi Lagi Itu Tentang Warna Terus Masalah Apa Masalah Bentuk Ya Beberapa Sudah Enak Misalnya Bentuk Bentuk Teknik Yang Misalnya Ini Apa Weight On Weight Tetapi Ini Oke Karena Ini Emang Sengaja Dibuat Jelas Tetapi Ini Enggak Enak Kenapa Karena Ini Nanggung Sekali lagi Kalau Karya itu Nanggung Nanggung Itu Tidak Total Ini Mau Pake Goresan Yang Ekspresif Atau Goresan Yang Rapi Ini Enggak Jelas Enggak Nanggung Tengah Tengah Paling Enak Nanggung Jadi Terasa Tidak Kurang Ini Kurang Sek Jadi Nek Ekspresif Kurang Kuat Nek Rapi Kok Ura Rapi Banget Dan Gitu Termasuk Ya Goresan Goresan Seperti Ini Ini Memang Kalau Ini Memang Perlu Latihan Banyak Bentuk Bentuk Garis Garis Yang Sepuntan Itu Cara Melatih Memang Di Sketch Saya Terus Ini Secara Komposisi Enggak Enak Karena Center Of Interest Kupu Kupu Kupunya Ini Bersaing Dengan Bentuk Di Atas Jadi Kita Melihatnya Disini Kesini Karena Ini Menyangi Center Of Interest Ini Bentuknya Hafalan Seperti Yang Tadi Nilai Sepuntanitas Garis Ini Ini Orang Akan Membandingkan Dengan Bad On Bad Nya Ini Kalau Putih Ini Asik Yang Tadi Putih Ini Juga Menarik Lalu Ini Semuanya Ada Seperti Terasa Terasa Terus Bentuk Ini Warna Apa Bentuk Ini Mungkin Ada Yang Nyambung Dengan Birunya Ada Yang Hilang Karena Ini Tiba Tiba Ada Terus Terus Bentuk Bentuk Yang Seperti Ini Memang Mau Enggak Mau Harus Banyak Berlatih Sketch Saya Agar Spontanitas Garisnya Itu Terasa Kuat Itu Terus Masalah Ini Sekarang Masalah Konsep Masalah Konsep Saya Pikir Mbak Manda Sudah Berusaha Menyampaikan Apa Yang Ada Di Gagasan Dengan Visualnya Misalnya Tadi Membahas Tentang Sumatera Ada Beberapa Objek-objek Yang Seperti Ini Namun Kadang Kalau Misalnya Ini Tadi Ada Setua Bagaimana Ini Menjadikan Gambaran Ini Setua Hal Yang Perlu Di Apa Namanya Perlu Di Ulik Lagi Secara Visual Kalau Orang Melihat Ini Apakah Langsung Tahu Bahwa Itu Saran Saya Begini Kan Kita Mau Nampilkan Karya Yang Terbaik Untuk Pameran Mumpung Ada Waktu Ini Dibenahi Dulu Aja Ya Mumpung Ada Waktu Dibenahi Tetapi Kalau Misalnya Nanti Terakhirnya Apa Terakhirnya Memang Maksudnya Benah Itu Boleh Dibenahi Atau Boleh Kuat Tapi Kalau Misalnya Apa Memang Nanti Sampai Habis Waktunya Ya Udah Bisa Dipamerkan Bisa Dipamerkan Bisa Dimarkankan Tapi Saya Masih Berharap Ya Karena Saya Lihat Ini Mbak Manda Punya Potensi Akan Bisa Melahirkan Karya Yang Lebih Kuat Dari Gitu Oke Saya Nilai Dulu Ini 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 Lumayan Ah Ya B B Plus Ya B Plus B Plus Itu 6 7 7 Oke Terus Yang Kalau bisa Pameran Itu Ya Dapet Kalau B Pameran Itu Baru Biasa Ya Kalau Istimewa Minimal B A B Amin Nah Gitu Ya A A Sukur Ya Kalau C Jangan Sampailah Untuk Pameran Ya B B B Plus Ya Bisa Untuk Pameran Tapi Masih Belum Isi Mewah Belum Isi Memang Ini Ini Sama Ini Sama Ya Ini B Nipi Nipi Nggak Enak Ya Komposisinya Nggak Enak Ini Saya Matikan Dulu Home Enel B Berarti 65 65 65 65 Kembali Oke Lalu Yang Yang Ini Ya B Juga Ini B Juga Ya Kalau Bisa Bikin Lagi Atau Ini Diperbaiki Diperkuat Atau Bikin Lagi Tapi Kalau Memang Terpaksanya Dipamerkan Tapi Ojo Gitu Jadi Yang Yang Paling Istimewa Maksud Kita Akan Menampilkan Karya Yang Biasa Biasa Kuliah Gitu Ya Mbak Mandaya Dan Saya Mungkin Akan Sampaikan Juga Nggak Masalah Ya Ketika Ya Inilah Justru Fungsinya Kritik Seni Di Sini Fungsinya Kuliah Di Sini Jadi Kalau Kuliah Karya Gurung Istimewa Kuliah Itu Memang Untuk Meningkatkan Kemampuan Kita Dan Tidak Apa-apa Jangan Patah Arang Jangan Terus Ngedrop Saya yakin Enggak lah ya Karena Saya punya Semboyan Untuk Mahasiswa Pinting Explorer Itu Dia tidak Akan Remuk Mahasiswa Pinting Explorer Itu Tidak Seperti Kerupuk Yang Remuk Ketika Dikepuk Tetapi Seperti Senjata Yang Akan Menjadi Senjata Tetapi Seperti Baja Yang Akan Menjadi Senjata Ketika Ditempa Jadi Memang Pengajaran Pinting Explorer Kan ada Masalah Bentuk Masalah Konsep Dan Masalah Mental Misalnya Berkesenian Terus Menerus Diuji Alhamdulillah Ini Kayak Mas Comput Mas Kusrita Mas Pak Oji Dan teman-teman Yang lain Juga Sudah Teruji Mentalitas Berkesenian Nah Saya Yakin Mbak Manda Memiliki Kemampuan Untuk Lebih Dari itu Dan Saya tunggu Karya Selanjutnya Dan Ini Saya juga Saya lihat Ada Pertanyaan Dari Mas Ya Ini Apa ini Oh Oke Mas Mas Ada Oke Ini Masalah Frame Oke Bisa Bisa Pake ini Bisa Saya pernah Pake ini Tapi bikin Sendiri Monggo Monggo Boleh Dan Untuk Teman-teman Yang lain Ada Mas Mas Ada Mas Adi Riyadi Saya Bahas Di Kelas Selanjutnya Ini Sudah Mau Habis Baterainya Dan Sinyalnya Juga Memperlu Ini Di Luar Negeri Nanti Kehabisan Sinyal Malah Tidak Bisa Komunikasi Ini Tering Dari HP Baik Alhamdulillah Mas Riono Teofilus Teofilus Selamat Malam Pak Deni Saya Baru Saja Upload Karya Oke Mas Riono Terima kasih Mas Riono Kita Bahas Selanjutnya Ini Di Tempat Saya Live Sekarang Masih Siang Masih Live Dari Eger Hongaria Di Eropa Di Sini Masih Pukul 4.13 Masih Siang Karena Disini Maribnya Hampir Jam 7 Aduh Malah Lebih Ya Sekitar Jam 7 Dan Nanti Saya Sambung Mas Adi Rady Mas Ahmad Fawzi Juga Mas Riono Kita Akan Melihat Karyanya Terima Kasih Sementara Itu Dulu Teman Teman Saya Tunggu Karyanya Yang Lain Kita Tunggu Kuliah Selanjutnya Tetap Kuliah Seni Lukis Advanced Mungkin Nanti Saya Akan Live Dari Hotel Terima Kasih Terima Terima Assalamualaikum Warahmat Wabarokat Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer Ketiga Negeri Diklau Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer Kampus Online Berbasis Youtube Membership Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer GD Kampus Kampus Pameran